Pemirsa Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini kantor cabang bulog Kuala Tungkal jamin stok kebutuhan bahan pokok aman. Kepala Kantor Cabang Bulog Kuala Tungkal Andi Setiawan mengatakan, stok bahan pokok yang dimiliki bulog cabang Kuala Tungkal hingga saat ini masih selalu tersedia. Jelang Natal dan Tahun Baru kebutuhan bahan pokok cukup meningkat tak terkecuali bagi masyarakat Tanjung Jemung Barat terkhusus di kota Kuala Tungkal. Kepala Kantor Bulog Kota Kuala Tungkal Andi Setiawan mengatakan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan menstabilkan harga di pasaran, produk yang dijual bulog selalu tersedia dengan baik. Dimana jenis kebutuhan bahan pokok yang dijual bulog cabang Kuala Tungkal ini merupakan menu kebutuhan masyarakat sehari-hari, seperti beras, daging beku, minyak goreng, tepung, dan gula pasir. Jenis bahan pokok tersebut dinilai mencukupi hingga 3 bulan ke depan dan ini mencakup untuk 2 kabupaten, yaitu Tanjung Jemung Barat dan Tanjung Jemung Timor. Setelah kebutuhan bahan pokok yang masih tersedia di kantor cabang bulog Kuala Tungkal ini, yaitu 1.000 ton beras, 1 ton daging beku, minyak goreng 500 liter, gula pasir 8 ton, dan tepung 1.400 kg. Untuk stok di bulog Kuala Tungkal, untuk beras CWP kita, stoknya sebanyak 1.000 ton, sekitar kurang lebih kan. Ada juga produk lain seperti daging, daging kita dalam perjalanan ada 1.000 kg, terus juga tepung ada juga, terus juga dengan produk-produk yang lain, minyak juga kita ada stok juga, sekitar hampir 500 liter lah kita untuk menjalan nata rumi. Gula pasir kita ada sekitar 8 ton, hampir 9 ton ada tersedia sekarang, dan terus kegiatan kita untuk menjelang nata rumi ini kan, setiap hari kita ada OP di depan kantor kita kan, untuk jual-jual barang produk kita. Adi menambahkan jika jelang nata rumi saat ini pihak bulog Kota Kuala Tungkal rutin melaksanakan operasi pasar, baik di depan kantor bulog maupun di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kota Kuala Tungkal. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.